Intro Shalom seluruh rangkotokomsel yang dikasihi Tuhan Kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Oktober Kita tahu bahwa sepanjang bulan ini kita belajar bersama tentang Tested in Faith Teruji di dalam iman Seperti yang sudah dijelaskan di dalam brief rangkaian seluruh Active Faith Tested in Faith bicara tentang perjalanan iman kita Yang hasilnya tidak dilihat di awal, tidak bisa dilihat di tengah Melainkan hanya bisa dilihat di akhir hidup kita Itulah kenapa hari ini saya menyampaikan topik tentang Menyelesaikan sampai pada akhirnya Mari kita baca bersama 2 Timotius 4 ayat yang ke 7 Ayat ini tentu sudah tidak asing buat kita Tapi saya rindu juga membaca ayat yang ke 6 dan ke 8 Tapi yang kita harus perhatikan bersama hari ini adalah ayat yang ke 7 Saya mulai dari ayat yang ke 8 2 Timotius 4 Mengenai diriku Artinya sang penulis ini adalah Paulus Dia menulisnya buat Timotius Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan Dan saat kematianku sudah dekat Menurut penafsiran Paulus kurang lebih menulis surat ini Ketika dia sudah ada di penjara rumah yang ada di Roma Dan dia sudah memperkirakan mungkin saja sebentar lagi dia akan menghadapi kematian Bisa saja dihukum mati Bisa saja karena kondisi yang lain Kemudian ayat yang ke 7 Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Dan aku telah memelihara iman Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya Tetapi bukan hanya kepadaku Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya Ayat yang ke 8 ini memberikan kita sebuah gambaran bahwa Tulisan ini bukan hanya ditujukan kepada Timotius Namun juga kepada kita semua Dan kondisi ini juga bukan hanya kepada kondisi Paulus Tapi juga kepada kondisi kita semua Karena Paulus berkata Mahkota kebenaran itu bukan saja dikaruniakan oleh Tuhan kepada Paulus Namun juga kepada kita semua Yang merindukan kedatangan Tuhan Pastikan bahwa saudara adalah pribadi yang sudah mengikut Kristus Percaya sungguh-sungguh kepadanya Dan merindukan kedatangannya kembali Untuk menjemput kita masuk ke dalam kekekalan Nah yang saya mau kita perhatikan bersama hari ini adalah ayat yang ke 7 Dia berkata Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Nah kalimat pertama ini memberikan kita sebuah gambaran bahwa Paulus mengenali pertandingan yang sedang dia hadapi Bagaimana dengan kita hari ini? Saya rindu ini menjadi pertanyaan diskusi pertama nanti Setelah saya selesai menyampaikan ini Bapak Ibu boleh berdiskusi di dalam komunitas sel Setiap saudara boleh berdiskusi Pertanyaan pertama yaitu Apakah kita menyadari bahwa hari ini kita sedang berada di dalam pertandingan yang baik Kalau bahasa Inggrisnya fighting a good fight Saudara pertandingan yang baik itu bicara tentang sebuah pertandingan yang memang kita sadari bahwa Ujungnya bukanlah hanya untuk kepentingan kita sendiri Contoh ada orang berada di dalam sebuah pertandingan yang sebenarnya bukan Tuhan berikan buat dia Dia tahu bahwa sebenarnya Tuhan mau dia melakukan hal yang lain Tapi dia melakukan atau hidup di dalam sebuah pertandingan yang sebenarnya bukan pertandingan yang baik Bukan untuk dia mengejar uang misalnya Setengah mati banting tulang banting ini dan itu Padahal dia bukan di dalam sebuah pertandingan yang baik Tentu bukan berarti kita tidak boleh bekerja untuk menghasilkan uang Tapi kalau fokus kita sudah adalah uang Maka kita bisa saja bukan di dalam pertandingan yang baik Saudara Tuhan senantiasa memberikan kita pertandingan yang baik Apa ujungnya pertandingan yang baik? Ya itu tadi yang Paulus katakan Mahkota kebenaran Artinya kalau kita mau hidup mengikut Kristus Kita perlu berada di dalam sebuah pertandingan Yang ujungnya yang kita kejar adalah mahkota kebenaran Bukan penghargaan manusia Bukan harta Bukan posisi Bukan apapun juga yang bisa dinilai oleh dunia ini Melainkan mahkota kebenaran Ya Kalau kita melihat kata kebenaran artinya bicara tentang firman Kalau kita melihat firman itu artinya bicara tentang bagaimana kehidupan kita selaras dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita semua Karena itu saya mendorong pertanyaan pertama ini mari diskusikan di dalam komunitasmu Apakah saya sedang berada di dalam pertandingan yang baik Yang definisi adalah pertandingan ini yang mengacu kepada ujungnya mahkota kebenaran yang aku kejar Atau aku sedang mengejar justru hal yang lain Ya nanti kita bahas bersama di dalam komunitas sel Kemudian yang kedua kalimat di dalam ayat ketujuh adalah Aku telah mencapai garis akhir Paulus memiliki kesadaran penuh bahwa ada masa dimana dia memang sudah dekat sekali dengan akhir Bahkan dia berani berkata dia sudah mencapai garis akhir Bapak Ibu garis akhir bicara tentang sesuatu yang mungkin kita belum ketahui sekarang Atau mungkin banyak diantara saudara yang belum menyadari bahwa engkau sudah berada dekat dengan garis akhir Mungkin saja ada orang yang berusia lebih lanjut merasa bahwa dia sudah lebih dekat dengan garis akhir Padahal belum tentu Bapak Ibu Nah itulah kenapa begini Justru karena garis akhir ini tidak kita ketahui akan berhentinya dimana Ada di waktu kapan Disinilah firman Tuhan mengajar kita supaya kita senantiasa berjaga-jaga Sehingga kapanpun garis akhir itu tiba dalam hidup kita Kita tahu bahwa begini Aku sudah mencapai garis akhir Selama ini pertandingan yang aku lalui Sudah pertandingan yang baik Nah dan kalimat yang terakhir Aku telah memelihara iman Dia menjaga imannya Supaya tetap kokoh dan teguh sampai pada akhirnya Seperti yang sudah disampaikan Sejak awal kita berdoa puasa Saya berkata bahwa iman tidak timbul dari hal yang lain Hanya dari pendengaran akan firman Kristus Jadi kalau hidup kita hari ini jauh dari firman Tentu kita tidak bisa memelihara iman Memelihara iman bukan bicara sekedar rutinitas datang beribadah di gereja Memelihara iman bukan bicara sekedar rutinitas datang untuk ada di dalam komunitas sel Seperti hari ini saudara sedang berkumpul Tapi memelihara iman bicara tentang bagaimana kita benar-benar meresapi firman Membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita Karena iman kita timbulnya dari firman Dan dia akan bertumbuh ketika saudara belajar untuk melakukannya dalam kehidupan saudara Maka pohon dalam kehidupanmu akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang begitu banyak Jadi saudara hari ini mari kita bersama-sama Merenungkan kalimat demi kalimat ini Yang pertama tadi apakah saudara sedang berada di dalam pertandingan yang baik Terus yang kedua apakah saudara menyadari bahwa Saudara sudah terus berjaga-jaga Memelihara iman saudara Karena saudara sadar bahwa garis akhir nanti akan tiba Dan kita tidak bisa tahu kapanpun itu tiba saudara sadar bahwa Garis akhir itu tiba saudara bisa berkata Tuhan aku sudah pelihara iman Aku sudah mencapai garis akhir Mari diskusikan di dalam kelompok selmu Dan mari saling berbagi Dan belajar terbuka apa adanya Saya percaya bahwa Tentang tested in faith atau teruji dalam iman ini Bukan hanya pelajaran di bulan Oktober saja Tapi memang ini adalah sebuah pembelajaran kehidupan Sampai nanti kita dipanggil kembali ke rumah Bapak Mari belajar bersama dan bertemu bersama Tuhan Yesus memberkati setiap saudara